Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan berharga ini, kita akan membuka hati dan pikiran kita untuk menyimak kisah inspiratif dari 5 artis luar negeri yang memutuskan untuk memeluk Islam setelah menerima hidayah. Kisah mereka bukan hanya tentang perubahan agama, tapi juga tentang perjalanan spiritual yang mendalam menuju cahaya kebenaran Islam. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup 5 artis internasional yang berbeda latar belakang, budaya, dan kehidupan, namun memiliki satu kesamaan, mereka semua menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam Islam. Kita akan menyaksikan bagaimana hidayah bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, membimbing hati-hati yang terpilih menuju keindahan dan kedamaian yang abadi dalam Islam. Judul, 5 artis luar negeri putuskan mu'alaf usai terima hidayah. Sejumlah artis Hollywood telah memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah sebelumnya tidak memiliki keyakinan atau dikenal sebagai ateis. Mereka bahkan secara terbuka berbicara mengenai perubahan keyakinan itu. Berikut beberapa artis Hollywood memutuskan menjadi mu'alaf. 1. Jermaine Jackson Jermaine Jackson merupakan salah satu saudara dari Michael dan Janet Jackson, serta dikenal sebagai anggota Jackson yang telah berduet dengan Whitney Houston. Pada 1989, Jermaine Jackson mengumumkan bahwa dia telah memeluk agama Islam. Setelah pengumuman tersebut, dia tampaknya tidak terlalu aktif di panggung musik. Menurutnya, dia merasa lebih tenang setelah memeluk Islam dan ia pun percaya bahwa telah menemukan semua jawaban yang selama ini dia cari dalam agama tersebut. 2. Muhammad Ali Pada 1964, pria yang lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay ini memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Muhammad Ali. Keputusan ini diambil setelah menerima nama baru dari tokoh Muslim dari Nation of Islam NOI Elijah Muhammad. Baginya, nama Clay tidak mengandung makna ketuhanan yang sesuai dengan keyakinannya. 3. Sinead O'Connor Penyanyi kelahiran Irlandia, Sinead O'Connor, mengumumkan melalui akun Twitternya bahwa dia telah secara resmi memeluk agama Islam. Sinead O'Connor, yang terkenal sebagai pelantun tembang, Notting Comperest to You yang populer pada dekade 90-an, juga mengungkapkan bahwa dia telah mengubah namanya menjadi syuhada. 4. Mike Tyson Mike Tyson, merupakan artis Hollywood sekaligus mantan petinju dunia yang memutuskan untuk memeluk agama Islam ketika ia berada di penjara. Kini, Mike Tyson telah mengganti namanya menjadi Malik Abdul Aziz sebagai bagian dari perubahan hidupnya setelah memeluk agama Islam. 5. Ace Cube Ace Cube, seorang artis Hollywood dan rapper terkemuka asal Amerika Serikat, memiliki nama lengkap Osea Jackson, memutuskan untuk memeluk agama Islam pada 1990. Meskipun ia terkenal di dunia hiburan, Ace Cube cenderung menjaga privasi tentang keyakinan agamanya, dan ia jarang membicarakannya secara terbuka di depan publik. 6. Al-Alam Bisawaf Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa Islam adalah agama yang universal, membawa pesan damai dan kasih sayang untuk seluruh umat manusia. Setiap kisah mu'alaf adalah bukti nyata dari rahmat Allah SWT yang tidak terbatas, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sabar, toleransi, dan terbuka terhadap perbedaan. Ini juga membuktikan bahwa hidayah adalah anugerah terindah dari Allah SWT, dan sebagai umat yang beriman, kita harus selalu berdoa agar senantiasa mendapat petunjuk dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, walohu akbar. Semoga kisah-kisah mu'alaf yang kita simak hari ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mari kita ambil pelajaran dari perjalanan mereka dan memperkuat tekat kita untuk terus menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam yang suci. Jangan lupa untuk berdoa agar kita dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!